Sosok Mulyana sempat menjadi sorotan lantaran selama 2 tahun kasus subang, ia dituding atau dicurigai menjadi, tersangka. Sebagai informasi awal, sosok yang mencurigai Mulyana adalah keponakannya sendiri, yaitu Yoris. Yoris adalah anak sulung Yosef dan Yosef adalah suami dari korban bernama Tuti. Mulyana dicurigai lantaran sempat masuk ke TKP, yaitu rumah Tuti dan Amalia, di jalan jaga sehari seusai peristiwa 19 Agustus 2021. Kepada penyidik, Yoris menyebut bahwa Mulyana pernah memerintahkannya membawa mobil Yoris dan sejumlah barang milik korban ke sebuah tempat. Dikutip dari tribun newsblogger.com pada 15 Agustus, Mulyana akhirnya buka suara soal tudingan dari Yoris tersebut. Melalui Youtube, Harry Susanto, Mulyana mengakui bahwa ia tidak membawa mobil Yoris milik Yoris. Lebih lanjut, soal Arief yang membawa mobil Yoris juga dibantah oleh Mulyana. Diakui Mulyana yang membawa mobil tersebut dari TKP adalah Yoris sendiri. Selain itu, melalui kanali Youtube Kepala Desa Jalan Jaga Indra Zainal, Mulyana membongkar fakta soal dirinya yang masuk ke TKP. Ia mengaku masuk TKP lantaran diajak oleh petugas kepolisian. Dan saat setelah masuk TKP, Mulyana tak mengambil barang apapun selain seekor kucing. Terima kasih telah menonton!